Soal nomor 1 ada Devi sama Danu terkait si Sally yang tindak ke rumah yang baru, besar, dan dekat dengan pantai. Terus kemudian dari sini tadi orang kedua ngomong, but Sally doesn't have a cent. Ada kata cent ya, nah petunjuknya. Berarti jawabannya yang benar di sini adalah has no money. Oke, kita tandai dulu. Karena apa? Karena kata cent di sini mirip dengan kata cent. Terus kemudian mirip juga dengan kata cent. Terus serupa juga dengan kata cent. Sally sent her friend. Ini juga tidak tepat. Kemudian yang kedua, sekarang di sini ada kata did they get the new car they wanted? Apakah mereka mendapatkan atau membeli mobil yang mobil baru yang mereka inginkan? Nah, terus kemudian responnya no, they lacked the money. Lacked the money. Di sini ada kata lacked. Kita tandai dulu. Ini petunjuknya. Berarti pilih opsi yang pengucapannya mirip. Dan jangan dijawab. Sekarang kita lihat yang A. They locked. Locked. Nah, ini juga salah ya. Locked itu artinya mengunci. Oke, ini salah. Terus kemudian ini juga sedikit mirip ya. Lacked. Terus juga kita yang C. It cost a lot of money when the car leaked oil. Laked. Nah, ini ya. Ini juga salah, tidak tepat. So, the answer for example two is they didn't have enough money. Jadi, left the money itu kurang uangnya. Kurang uang alias uangnya tidak cukup. Berarti dari sini didn't have enough money. Tidak memiliki uang yang cukup. Sekali lagi, ini adalah penggabungan dari skill yang pertama, focus on the second line. Kita tetap fokus pada orang kedua. Kemudian, kita cari padanan dari kata lag tadi. Kemudian, yang terdengar sama pengucapannya atau mirip, jangan dipilih. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.